Barcelona melakoni laga pramusim keduanya untuk kampanye 2021-2022 di Estadi Johan Cruyff, Sabtu 24 Juli 2021, saat melawan Girona. Dalam laga ini, Barcelona untuk pertama kalinya menggunakan kostum tandang mereka. Di babak pertama, Ronald Koeman menurunkan beberapa pemain utama seperti Sergi Nodes, Gerard Pique, Sergi Roberto, dan Samuel Umtiti. Di laga persahabatan ini pula rekrutan anyar Barcelona Memphis Depay menjalani debutnya. Ya, Depay masuk menggantikan Rayman Ajeng ditarik keluar pada menit ke-37 akibat cedera. Depay masuk dengan menggunakan nomor striker barka lainnya, Martin Bradwhite yakni nomor 9, lantaran sang striker Denmark masih menjalani masa liburan pasca Euro 2020. Di jalannya babak kedua, Memphis Depay punya dua peluang pada menit ke-53 dan ke-56, namun sepakanya belum mengenai sasaran. Penantian penyerang asal Belanda itu akhirnya terbayar pada menit ke-84. Barcelona mendapat hadiah penalti dan Memphis Depay menjadi eksekutor, ex-Leon itu sukses menciptakan gol perdananya untuk Barcelona. Barcelona mengunci kemenangan 3-1 atas Girona. Ini jadi kemenangan kedua beruntun Barcelona di pramusim, dengan sebelumnya mengalahkan gimnastik. Squad besutan Ronald Koeman ini selanjutnya akan menghadapi Stuttgart, RB Salzburg, lalu Juventus sebagai lanjutan program pramusim. Terima kasih telah menonton!